Hai kau hebi is that like work in the face on the track Hello guys welcome to channel Aya Tense sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan update-update mimin iklannya jadi skip pojajan mimin di maaf ya baru mimin telat sehari arusan kemarin jadi baru sekarang update Wanwan karena kemarin hujan gede jadi nggak bisa nih Wanwan episode 380 di episode kali ini Wanwan pergi ke anak cabangnya Star Entertainment kan ada tiga-tiga cabang tuh di Cina nah Wanwan di ke salah satunya di cabang yang satunya yang nggak terlalu besar gitu nah di sana Wanwan ketemu sama superstar namanya Fusimi Fusimi ini ternyata adalah cucunya penatua kedua nah dia dulu kan Wanwan dulu ceritanya lagi mabuk tuh gara-gara si apa namanya gisurannya kan kaisarji nya lagi be masalah lah tadinya kan emang deket deket banget cuman karena kaisarji lagi sakit terus dia nggak mau orang tau jadi dia produk sama cewek nah Wanwan itu kan jadi sakit hati nih terus dia mabuk-mabukkan tuh terus pas lagi ngobrol itu nah si penatua kedua si penatua kedua kan masih tahu kalau dia punya cucu pas dilihat kata Wanwan cakep udah mau nggak dijodohin gitu katanya menjadi tunangannya nah Wanwan bilangnya mau lagi mau sama yang cakep yang mau nah cuman kan Wanwan karena emang yang belum inget jadi dia belum tahu nanti di episode keberapa gitu nanti di dikasih tahu nah Hai Nisi Pusimi ini kan nggak tahu terus ada asistennya dia itu kenal sama ya Z1 ya terus dia kasih apa namanya Hai ngasih kamu mukanya ya baik bukannya kamu dulu menggelapkan dana katanya gitu tuh menggelapkan dana apa dananya udah habis jadinya kamu kesini untuk mencari sesuatu emang kan kamu kira Star Entertainment itu bisa dimasukin sama industri lain katanya gitu terus tiba-tiba ada Tuan Zao Tuan Zao yang apa namanya kepala kepala cabangnya disitu terus dia bilang kamu siapa terus Kak pas kena tua ke satu bilang gini emang nah Tuan Zao kan tahu jangan-jangan dia terus dia minta tolong sama eh penjaganya suruh usir itu asisten si Pusimi diusir karena eh dia telah lancang gitu nah kata si Pusimi emang siapa dia katanya kamu nggak bakalan bisa emm apa namanya berbuat masalah sama dia kalau kamu masih pengen hidup gitu terus emang siapa kata si Pusimi gimana kelanjutannya selamat menonton ya guys abaikan apa yang Mimin lakukan terima kasih Mimin mau maskeran dulu guys 7 star kita bersaudara aku akan memberimu 200 yuan ketika aku kembali 2 juta si Bidu kan ngutang sama 7 star 2 juta aku tahu aku kan kembalikan dan meminta kakak peng untuk membayarnya bocah ini uang yang dia utangkan dia bener-bener memintaku untuk membayarnya berhenti bercanda bermain-main ayo kita berurusan dengan bisnis siapa yang kamu cari kata penjaga cowok ganteng nih guys ada yang tahu ini siapa Pusimi cucunya penatua kedua siapa mereka duanfu aku tidak mengenalnya aku tidak tahu mereka mau apa kata penjaga pria itu seperti Pusimi aku tahu aku tahu cukup banyak Pusimi seorang seniman yang dilatih oleh Star Entertainment telah tampil di panggung internasional dan sekarang menjadi seniman internasional tentu saja setiap kali ada hiburan baru Pusimi atau Pusimi gitu ya pasti akan ada di setiap ikannya gitu permisi kami punya janji dengan Tuan Zhao bolehkah aku menyusahkanmu ya bukankah ini yebay dari egg of inno immortal siapa kamu maaf lupa memperkenalkan diri nama saya Mechi asisten pulmingsi untuk apa orang-orang ini disini kata si asisten nih sama penjaga Mereka Mereka ingin bertemu dengan Tuan Zhao mempertemu Tuan Zhao apa yebay yebay mendapatkan orang-orang ini dan kemudian ingin berusaha dan mengulangnya aku dengar ya ziwan bilang kamu menggelapkan uang perusahaan apa uangnya udah habis tidak semua industri hiburan bisa memasuki Star Entertainment kata si asistennya aku mingsi nih ya guys tidak heran dia memusuhiku jadi dia punya hubungan dekat dengan ya ziwan usir mereka kata asistennya kata penjaganya dua ditonjuk nih guys kaget kan tuh asisten apa yang ingin kamu lakukan dibanting nih guys Tuan Pu selamatkan aku kata si asisten nih si Puming Simang cuman bengong ngeliatin siapa kamu berani menyebabkan masalah di Star Entertainment kata ketua cabangnya nih apakah kamu CEO Zou kamu siapa katanya si kepala cabang Tuan Zou Tuan Zou penatua kedua belum memberitahumu kami akan datang Tuan Zou nya kaget nih guys mereka salah paham hanya salah paham batak kepala cabangnya ah dilempar lagi nih dia sama si Bidu apa kamu buta siapapun yang berani menyebabkan masalah kamu dipecat kamu pergi dari pergi sekarang katanya kepala cabang nih guys apa yang telah terjadi mengapa dia memecat saya secara mendadak apa katamu Verus Aliens Tuan mudaku jangan pernah menyinggung wanita itu kata kepala cabang Tuan muda punya lagi mandeng wan wan nih guys siapa wanita ini katanya gitu guys oke guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and share happy watching bye bye